Pembebasan Untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia Jika nilainya di atas 50 USD Perhitungannya adalah Nilai barang sampai di Indonesia Dikurangi dengan 50 USD Terdapat perbedaan Interpretasi antara Biaya cukai dan pengguna jasa tadi Karena nilai yang dia masukkan Adalah nilai Yang sudah dikurangi oleh Biaya cukai sebesar 50 USD Namun dia masukkan lagi Sebagai dasar penetapan Dan dia kurangkan lagi 50 USD Saya jelas keberatan Pak, hitung-hitung tidak jelas Ini pajak saya sudah ikutin 30% Di sini sementara di website itu Tidak ada 10% Saya ikutin yang 7,5 Kalau mau keberatan Ada tidak invoice-nya mana? Invoice itu saya kasih Ini Pak Ini 151 Oke Angkos kirimnya berapa? Angkos kirim itu sekitar 30 Kita ubah ya Dari 191 Tidak bisa Tidak bisa Iya dong Bapak, mintin ini dari mana? Bapak, mintin ini dari mana? Ini dari eBay, Mas Di eBay harganya 167 Tapi saya belikan Tidak segini, Pak Tapi ini pun tidak ditambang Kaus kirim Mau saya tambang Kaus kirim Tidak usah Tidak usah Terus ini sudah dikasih Pembebasan 50 Kita kan tidak tahu, Pak Ya itu Makanya kalau tidak tahu Saya kira kan 118 Duker 50 pembebasan Iya Kenapa tidak dikursus 68-nya? Iya, kenapa tidak disantungkan? Kenapa? Di sini 168-nya Kita tidak ikutkan informasi, Pak Terus Bapak mau keberatannya Gara-gara ini saja? Iya Saya ini Baunya hitung-hitungan ini Sesuai saya Yang di website Saya sudah ikutin pajak semua Di sini 30% Iya Nah kan Bapak bilang Di sini ada 10% Sedangkan di website Sedangkan di website Tidak ada 10% Tidak ada 10% ini Kita ambilkan yang 10% Oke PPHO masih mencoba 10% Memang pengguna jasa tadi Sempat emosi Atas ketidakjelasan Tata cara perhitungan Tapi sebagai tugas Pelayan masyarakat Kami harus bisa menjelaskan Tata cara Dan aturannya Dengan baik Kepada pengguna jasa Itu kan masalah Aplikasi saja sebenarnya Jadi gini Dasar perhitungan kita Dari awal adalah Pertama dari Harga penetapan Kemudian Dikurangnya 50 Kemudian baru Di situ Yang tertulis di situ Jadi harga aslinya itu Sebenarnya Ini dari harga kita Dari penetapan Kan ada di sini Tapi di situ Tidak ditulis sama sekali Harga penetapan Iya Tapi yang Ini yang Yang tertulis di sini Adalah Harga dasar kita Untuk menghitung Dia masuk Tapi kan hari awalnya Tidak tertulis sama sekali Mau dibebasin Jadi 50 Atau bagaimana ya Tidak tertulis sama sekali Ini baru dikasih Hari ini Sedangkan ini Ini minggu lalu Kenapa Maksud saya Kenapa bisa berubah-rubah Tidak dari awal Sebegini Tiba-tiba Jadi segini Tidak berubah Dari minggu lalu Tapi kan tidak ada informasi Tentang ini Gini Pak Jadi di aturan yang baru itu Di PMK 107 Untuk produksi waktu itu PPH-nya Untuk yang NPWP itu 10% Kalau yang untuk Non NPWP 20% Iya Maksud kita kan Kita sebagai masyarakat ya Bu Kita kan orang awam ya Maksudnya kan kita ingin Lebih informasi kejelasan Kenapa seperti Kayak model update Masyarakat ini Kita tuh gak Gak diinformasikan Maksudnya kita kan Ini kan Iya PPH 10% itu kan Maksudnya PPH itu adalah contoh Contoh aja Non NPWP 7,5 Untuk tarif-tarif tertentu kan Jadi gak 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 Pure 10% Atau 7,5 Jadi 7,5 Karena tetap masuk hitungan Itu Sama dengan kayak B masuk B masuk B masuk Beda-beda Tergantung jenis barangnya Nah PPH juga beda-beda Karena itu jenis barangnya Seperti Jadi PPH 4 itu 10% 10% Untuk yang NPWP Jadi harus tetap segini gitu Bukan ada solusi lain Iya Maksud saya kan Ya kita kan Kalau memang bisa Dikurangin Apa bagaimana Biar kita sama-sama Gak ada Ininya juga Bu Enggak Ini kan kemarin Kalau gak salah Waktu itu Kita minta Bon Saya kasih bon Lalu yang sederhana Di sana Dipikir sudah kelar Bonnya gak tahu kemana Gitu loh Bu Karena ini Enggak menunjuk barangnya Enggak menunjuk barangnya Ditutup nih Gitu kan Naik apa Nanti ada tutupan jari nih Kita minta yang Karena kan Ada perbedaan Apa Dasar penetapannya Lumayan jauh gitu kan Jadi kalau memang bonnya Memang meyakinkan Ya kita bisa terima Nah tapi ini masalahnya Naik lanjutannya itu ditutup Gitu Nah makanya Nah makanya Untuk mau Berarti kan ini Belum validitasnya Agak diragukan Seperti itu Jadi untuk masyarakat Yang akan menerima Ataupun membeli secara online Barang kiriman dari luar negeri Agar bisa Memperkirakan Atau memperhitungkan Berapa kira-kira Biar masuk Dan pungutan Dalam rangka impor Yang harus dibayar Terima kasih Terima kasih.